Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di sana yuk, kayak bangunan terbengkalai Ini pemirsa ternyata ada bangunan terbengkalai Kayak ini bangunan bekas rumah jaman Belanda ya dulu ya Ini kayaknya bekas tempat apa? Ini pemirsa ternyata bekas bangunan Belanda Iya, jadi kan dulunya ini kan tempat pekerjanya Radio Malabar Nah, ini menurut kamu ini bekas apanya? Nah, ini Apa? Ternyata Tapi disini kayaknya pernah ada yang camping ya? Ini saya buka-buka camping kayaknya Jadi ada, lihat sendiri sini naik ya Disini sering banget Sumber yang air yang buat masalah pak yang dibawa Betul Ini bisa dibilang bangunan jaman Belanda pastinya Betul Belanda Yang jelas dengan Bentuk yang pakainya batu Yang jelas sangat Kenapa pakai batu ya? Tahu sendirilah daerahnya kan daerah pegunungan Gak mungkin nyari batu patah Ataupun apa Pasti memakai Yang ada di alam sekitar gitu Kayak gitu Ya It's a fancy Kita tahun berapa ini? Mungkin pas jaman bangunan laut anapi ya Meletaknya Dulu waktu dibawa Sama pemerintah Indonesia Yang jelas waktu ada peristiwa Yang jelas pasti kena efeknya juga Karena kan ini kan salah satu tempat Apa ya Orang-orang Belanda Khususnya yang buat yang kerja di pemansar radio Kan yang namanya Info ataupun berita-berita itu Sangat dibutuhkan banget gitu Disini gitu Kayak gitu Ini batu apa yang ya Padahal Mungkin kita akan Langsung ke lokasi Pusat Yang ada radio Malabarnya Ya Ya cepat aja Apalagi sekarang mendung Soalnya Waktunya Pun caranya kebetulan Sejuk Sejuk dan Berangin Gelap ya 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 Tentu Ini jaman dulunya Berbentuk kubah gede Kayaknya Ya Pastinya bangunan Bangunan Sayang banget ya Diancurin Sebabnya Ini Lantainya Sudahnya Carmer Ini kan lantainya Ini lantai Ini pintu masuk Nah itu pintu ke sana Ini bila sini lantai Ini bukan ini Nah itu gak tau Tanggap ini Tanggap ini Tanggap ini Tanggap Si Ya Ini ada apa Ini apa sih Kolam Ini kayaknya sumur Oh kayaknya mah Ini dia banget Kayak Kayak apa Iya kayak Banker Sejenis banker Harus hati-hati loh Kalau gelap Itu Orang gak tau Bener gak Sion Oh ayah Enggak itu Kalau orang Gak gelap Misalkan Masuk ke putih Gimana Sobat Ini sejarahnya nih teman-teman Radio Malabar Ini ada penampakan Gedung Malabarnya Seperti ini Ini juga Nih Nih Sayang banget ya Ini orang-orang yang Berjasa Yang mendirikan Gedung Malabar Sekitar Tahun 1927 Oleh Dokter Cornelius Johannes de Groot Kebayangnya Zaman dulu Seperti ini Ini ada batunya Ini ada Ya pokoknya Beda banget lah Udah Maksudnya Masih terpelihara Coba lihat tuh Sudah gak Teman-teman Kita sudah berada Di dalam Yang ada Bekas serun Tuhan Radio Malabar Bisa kelihatannya Coba Di zoom semuanya Rizky Di zoom Dari ujung situ Ke jeng sana Pada proses pendiriannya Radio ini Pertama kali dipimpin Oleh seorang teknisi Dari Belanda Bernama Cornelius Johannes de Groot Ia membuka Jasa komunikasi publik Bagi warga Belanda Di Indonesia Yang kemudian Membuat ungkapan Halo Bandung Menjadi terkenal Ketika itu Apa yang telah Dicapai oleh Radio Malabar Pada waktu itu Merupakan Sebuah prestasi Tersendiri Yang patut Dicatat oleh Sejarah Perkembangan Radio Dunia Dengan Semua Kemampuan yang ada Pada Radio Malabar Saat itu Komunikasi Ke Belanda Berhasil Dilakukan Tidak ada yang mencatat Bahwa sebenarnya Itu adalah Komunikasi Nirkabel pertama Tahun 1917 Di dunia Yang dapat Menjangkau Jarak Antarbenua Dari Indonesia Ke Belanda Yang jaraknya Lebih dari 12.000 Kilometer Di antara Puing-puing Bangunan itu Ada beberapa Nama yang dahulunya Bertugas menjalankan Pemacar tersebut Seperti Mr. Han Mukai Mr. Nelan Mr. Falaken Mr. Bigman Mr. Hutske Insinyur Ong Keh Kong Serta Masyarakat Setempat Kata Halo Bandung Yang dijadikan Lirik lagu Oleh Ismail Marzuki Juga Berawal dari Stasiun Radio Malabar Ini Kawasan Radio Malabar Ini ditemukan Seorang penduduk Utai Mukhtar Setelah bertahun-tahun Tidak ada yang Mengetahuinya Saat ditemukan Bangunan Stasiun Radio Itu Tinggal Puing-puing Diperkirakan Akibat serangan Yang dilakukan Jepang Untuk merebut Kekuasaan Belanda Konon Menurut Catatan Sejarah Gedung Pemancar Ini Bentuknya Sangat cantik Di masa itu Sayangnya Saat ini Hanya tersisa Beberapa potong Tembok Saja Karena Struktur Bangunan Yang terbuat Dari separuh Kayu Dan Separuh Tembok Selain Sepotong Sisa Bangunan Tadi Ada Sisa Struktur Dinding Kolam Yang Saat ini Dikenal Dengan Nama Kolam Cinta Karena Memang Bentuknya Mirip Hati Bersambungan Dibangun Pertama Kali Tau 1916 Ceritakan kondisinya Gimana Dari 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 Bersambungan Ini Pasti Jangan Dulu Bangunan Bersambungan Ini Ukuran Satu Dua Tiga Betul Ada Berada Satu Dua Tiga 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 Sebuah gedung Radio Radio Yang sangat Fungsi Yang Namanya Apalagi Zaman Dulu Yang Masih Belum Masih Belum Modern Ya Masih Banyak Pake Radio Tapi Bala Belum Ada Masih Banyak masih pakai radio Nah itu masih ada vandalisme ya teman-teman Ternyata Coret-coret Coba Rizki kesana Nah ini mesin-mesinnya di dalam mungkin ya Ya pasti mesin pemancar, mesin petik, mesin semuanya ada disini Sayang banget nah ini batu bongkahnya juga gede banget Assalamualaikum 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 Kalau kesana juga masih ada ternyata tuh Tuh bekas seruntuhannya Coba lihat sini Kalau dari belakang tuh seperti ini teman-teman Kalau sebelum di ancurin ya Beneran gak? Nuh sampai sana sebetulnya Tuh Itu yang ada batu bongkahan itu tuh Itu bekas Bekas juga tuh Rizki Coba lihat tuh Kebayangnya ini dulu lantai gitu ya Ada lantai, ada tangga, ada tempat kursi, ada meja, ada mesin-mesin gitu ya Ini menara Menara pemancar Iya Nah itu juga Sayang banget ya Ini katanya konon itu si Si pelancir itu menuju ke arah ke pemancar Belandanya langsung Ke negara Belandanya langsung Yang ada pelancir Menuju ke pemancar Belandanya Bukan maksudnya Ke negara Belandanya langsung Apa sih Nyelem emang Jadi disitu ntar tembusnya ke Belanda gitu maksudnya Enggak jadi Petunjuk arahnya coba kamu lihat di Google Map Di Google Map itu pasti kelihatan Arah mata anginnya itu ke Belanda langsung Ini adalah Gunung Malabar ya Jadi nih Yang kita lihat dari Kejauhan ini Malabar dulu disini ada pemancarnya dua Nah bekas radio ini ada pemancarnya melingkar dari sini Kebayangnya Terus sekarang udah gak ada gitu Kebayang Jadi zaman dulu itu Orang-orang zaman dulu itu udah secanggih Kayak sekarang ya Kebayang gak sih? Sob ini coba Bahan-bahannya Bangunan itu kokoh banget Cuma ini sayang banget Udah dihancurin Coba kalau gak dihancurin Mungkin ini udah Jadi Apa ya? Udah banyak yang Dateng Bener gak? Ini menurut kamu bekas apa ini? Hah? Bangunan Bangunan itu bangunan apa? Apakah buat tempat duduk? Apa buat kamar tidur? Gak tahu tuh fungsinya buat apaan Teman mungkin Sekarang udah mulai maghrib Kita akan teruskan ke rumah-rumah yang terbengkalai di sebelah sana Jangan lupa sampai ketemu nanti di bawah ya Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Inilah bangunan Belanda Waktu dulu, jaman Belanda Waktu era 80-an, inilah bangunan Belanda Hah? Apangan Sidoli Ini dekat bangunan Sidoli Itu bangunan Belandanya apa, Turli? Ini waktu dulu dipakai ke Fabric Ya Nah, terus orang apa? Saya mau kurangir, coba Ya itu ada apa aja di bangunan itu? Itu bangunannya udah tertutup sama pohon ya Disitu kan bekas rumah Belanda juga Yang sekarang tuh terpengkalai Ini sekarang kita berada di daerah Jalan Laswi Ini rame banget temen-temen Ini malam tahun baru ya Kebetulan ya Lalu di langit Mungkin liputan bangunan Belandanya cukup saja Nanti kita akan meliput lagi nanti lain kesempatan bangunan-bangunan bersejarah yang lainnya yang berada di kota Bandung Masih banyak sekali Di Jumurung ada Ada ya? Ada Jangan lupa untuk like Comment Comment Subscribe Sampai jumpa Selamat tahun baru 2024 2008 Sampai jumpa guys Tahun 2024 Semoga menjadi tahun yang lebih bagus lagi Lebih baik lagi di tahun 2023 Sampai jumpa Kapu Kapulitin Banyak sekali Kereta-kereta jadul Kereta kuning Kereta-kereta jadul Raja-raja Kesultanan Jogja Coba kita akan masuk ke area sininya Taman Sari Yogyakarta Atau Taman Sari Kraton Yogyakarta adalah situs bekas taman Atau kebun istana Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrad Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamangku Buwono I pada tahun 1758 sampai 1765 Awalnya, taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danung buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air Adalah Dominic William Beretti Seorang Indo lahir dari rahim perempuan Jawa bernama Mari Salem dan laki-laki Italia bernama Dominic Auguste Leonardus Beretti pada tanggal 20 November 1890 di Yogyakarta Pada bulan Oktober 1932 sampai Maret 1933, ia membangun Villa Isola di Bandung yang pada masa tersebut merupakan puncak modernitas Bangunan tersebut dirancang oleh Prof. Charles Prosper Wolf Schumacher dan dana pembangunannya yang sebesar 500 ribu golden setara 250 miliar Misteri Mania, kali ini saya akan mengajak ke Gunung Kunci yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat Gunung Kunci adalah salah satu tempat wisata yang berlokasi di Jalan Pangeran Sugih, Sumedang, Jawa Barat Dulu gunung ini adalah tempat yang sejarahnya kental dengan muatan peninggalan penjajahan Belanda Ya betul Sekarang kita sudah melipir ke salah satu daerah yang berlokasi di Bandung Bangunan apa ya? Coba ke sana yuk Kayak bangunan terbangkalai Ini pemirsa ternyata ada bangunan terbangkalai Kayak ini bangunan bekas rumah jaman Belanda ya dulu ya Ini kayaknya bekas tempat apa? Jadi kan dulunya ini kan tempat pekerjanya Radio Malabar Nah ini menurut kamu ini bekas apanya? Nah ini Ini Apa? selamat menikmati tapi disini kayaknya pernah ada yang camping ya ini bisa dibilang bangunan zaman Belanda pastinya Belanda yang jelas dengan bentuk yang pakenya batu yang jelas sangat kenapa pakai batu ya tahu sendirilah daerahnya kan daerah pegunungan nggak mungkin nyari batu patah ataupun apa pasti memakai yang ada di alam sekitar gitu yang jelas waktu ada peristiwa yang jelas pasti kena efeknya juga karena kan ini kan salah satu tempat apa ya orang-orang Belanda khususnya yang buat yang kerja di pemansa radio kan yang namanya info ataupun berita-berita itu sangat dibutuhkan banget gitu disini gitu mungkin kita akan ke langsung ke lokasi pusat yang ada radio malabarnya biar cepat aja apalagi sekarang mendung soalnya waktu ini pun sekarangnya kebetulan sejuk sejuk dan berangin gelap ya 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 tentu ini jaman dulunya berbentuk rumah gede sayangnya ya pastinya bangunan bangunan ini megah dan taulah bangunan ini bangunan-bangunan itu seperti gimana ya sebayang masih gede banget rumahnya sayang banget ya di ancurin sebabnya ini ini lantainya ini kan lantainya ini lantai ini pintu masuk nah itu pintu kesana ini jelas ini lantai ya ini ini bukan itu nah ini gak tau tangga ini tangga itu tangga ya ini 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 apa sih kolam ini kayaknya sumur oh kayaknya mah ini dibunga kayak kayak apa ini sih kayak bangker sejenis bangker harus harus hati-hati loh kalau gelap itu orang gak tahu bener gak si wah siun orang ya enggak itu kalau orang gak gelap misalkan masuk ke situ gimana coba ini ini sejarahnya nih teman-teman radio malabar ini ada penampakan gedung malabarnya seperti ini ini juga nih nih sayang banget ya ini orang-orang yang berjasa yang mendirikan gedung malabar sekitar tahun 1927 oleh dokter Cornelius Johannes de Groot kebayangnya jaman dulu seperti ini ini ada batunya ini ada ya pokoknya beda banget lah udah maksudnya masih terpelihara ya coba lihat tuh sudah enggak teman-teman kita sudah berada di dalam yang ada bekas serun Tuhan radio malabar bisa kelihatannya coba di zoom semuanya di zoom dari ujung situ ke ujung sana pada proses pendiriannya radio ini pertama kali dipimpin oleh seorang teknisi dari Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot ia membuka jasa komunikasi publik bagi warga Belanda di Indonesia yang kemudian membuat ungkapan Halo Bandung menjadi terkenal ketika itu apa yang telah dicapai oleh radio malabar pada waktu itu merupakan sebuah prestasi tersendiri yang patut dicatat oleh sejarah perkembangan radio dunia dengan semua kemampuan yang ada pada radio malabar saat itu komunikasi ke Belanda berhasil dilakukan tidak ada yang mencatat bahwa sebenarnya itu adalah komunikasi nirkabel pertama tahun 1917 di dunia yang dapat menjangkau jarak antarbenua dari Indonesia ke Belanda yang jaraknya lebih dari 12.000 km di antara puing-puing bangunan itu ada beberapa nama yang dahulunya bertugas menjalankan pemacar tersebut seperti Mr. Han Mukai, Mr. Nelan, Mr. Falaken, Mr. Bikman, Mr. Hotsuke, Insinyur Ong Kehkong, serta masyarakat setempat kata Halo Bandung yang dijadikan lirik lagu oleh Ismail Marzuki juga berawal dari stasiun radio malabar ini kawasan radio malabar ini ditemukan seorang penduduk Utai Mukhtar setelah bertahun-tahun tidak ada yang mengetahuinya saat ditemukan bangunan stasiun radio itu tinggal puing-puing diperkirakan akibat serangan yang dilakukan Jepang untuk merebut kekuasaan Belanda konon menurut catatan sejarah gedung pemancar ini bentuknya sangat cantik di masa itu sayangnya saat ini hanya tersisa beberapa potong tembok saja karena struktur bangunan yang terbuat dari separuh kayu dan separuh tembok selain sepotong sisa bangunan tadi ada juga sisa struktur dinding kolam yang saat ini dikenal dengan nama kolam cinta karena memang bentuknya mirip hati kawasan radio malabar dibangun pesanan kali tahun 1916 orat ceritakan kondisinya dimana betul 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 iya sebuah gedung radio masih belum modern ya nah itu masih ada vandalisme ya teman-teman ternyata corak-coret ya coba rezeki kesana nah ini mesin-mesinnya di dalam mungkin ya sayang banget kalau kesana juga masih ada ternyata tuh tuh bekas reruntuhannya coba lihat sini kalau dari belakang tuh seperti ini teman-teman kalau sebelum di ancurin ya bener gak tuh sampai sana sebetulnya tuh itu yang ada batu bongkahan itu tuh itu bekas juga tuh rezeki coba lihat tuh kebayangnya ini dulu lantai gitu ya ada lantai, ada tangga, ada tempat kursi, ada meja, ada mesin-mesin gitu ya ini menara ini menara iya nah itu juga sayang banget ya ini katanya konon itu si kolam siri itu menuju ke arah ke pemancar Belandanya langsung ke negara Belandanya langsung yang raja pelang cinta menuju ke pemancar Belandanya ke negara Belandanya langsung maksudnya kalau apa sih nyelam eman di disitu ntar tembusnya ke Belanda gitu maksudnya enggak jadi petunjuk arahnya coba kamu lihat di Google Map di Google Map itu pasti kelihatan arah mata anginnya itu ke Belanda langsung ini adalah gunung Malabar ya jadi nih yang kita lihat dari kejauhan ini ini Malabar dulu disini ada pemancarnya dua nah bekas radio ini ada pemancarnya melingkar dari sini kebayangnya terus sekarang udah gak ada gitu kebayang jadi zaman dulu itu orang-orang zaman dulu itu udah secanggih kayak sekarang ya kebayang gak sih ini coba bahan-bahannya bangunannya tuh kokoh banget cuma ini sayang banget udah diancurin coba kalau gak diancurin mungkin ini udah jadi apa ya udah banyak yang datang bener gak ini menurut kamu bekas apa ini bangunan tuh bangunan apa apakah buat tempat duduk apa buat kamar tidur gak tau tuh fungsinya buat apaan teman-teman mungkin sekarang udah mulai maghrib kita akan teruskan ke rumah-rumah yang terbengkalai di sebelah sana jangan lupa sampai ketemu nanti di bawah ya yo sub indo by broth3rmax disini kita sedang berada di masjid tanggung A4 di Soreang sedang berada di Soreang ini penatakan ini salah satu bukti bahwa di Soreang itu ada salah satu musik terbesar di daerah padung tempat yang padung ini masuk cagar budaya ya masuk jadi kalau cagar budaya itu yang bisa dipercarikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita akan jelaskan sejarah dari Masjid Al-Fatul Soreang di Bandung yang meja Masjid Al-Fatul Soreang ini terkenal dengan berbagai tempat wisatanya yang patut untuk kalian mulai dari tempat wisata alam tempat wisata dengan sport yang big straga metal wisata kuliner yang berbeda dengan dan juga wisata sejaknya salah satu masjid yang meja dan konon sedang mengalami tahap pembangunan ini adalah Masjid Al-Fatul yang lokasi yang berada di daerah Soreang di Jawa Barat seperti yang kita ketahui masjid adalah rumah ibadah masjid dengan muslim untuk melaksanakan sekolah pembawa yang bagi kalian yang lewat khususnya yang mau ke arah Cubidai atau Banjaran lewat ke sini jangan lupa sholat di Mawaku jangan sampai di menurutmu ini misalnya paling besar di daerah Seringa kalau di daerah Soreang pasti paling besar karena bisa dibilang di sini ya bisa dibilang pusatnya kalau orang-orang itu buat kumpul sore-sore nah kenapa kalau di daerah sini itu banyak anak-anak atau keluarga yang banyak ke sini gitu semacam kayak memuliner atau sengaja main ke sini ya mungkin bisa dilihat dari suasana sekitar banyak pohon yang ribun ada permainan yang buat anak-anak banyak lain jadi awal mulanya berdiri Masjid Al-Gung Al-Fatu ini cukup lama guys ternyata tahun 1985 Soreang Kabupaten Batu kirain itu tahun 2000 gitu ya ternyata udah lama banget ini 1985 berarti sudah berapa tahun ya 30 eh 38 tahun ya kira-kira berdirinya Masjid ini juga berbarengan dengan kemirahan Bupaten Batu dan Balintah Besoreang nah pada saat itu para ulama dan umaroh setempat telah sepakat untuk menjadikan beristiwa perkindahan yang merujuk pada hijrahnya Rasulullah Salam dari Maka Kemampinan yang tengah kembangguan Masjid menjadi Masjid Kuba jadi bisa dibilang Masjid Al-Fatu ini memiliki nilai sejarah budaya dan juga religi yang kental ternyata ada filosofi yang bagus dan menarik dibalik awal mulanya bangunan di Bulkokok di Kasat nah begitu aja ada sekilas sejarah tentang Masjid Al-Fatu Soreang bagi kalian yang mau berbunyi ke Bandung misalnya Bulkak Kemampinan Ke Bandung yang alewani Soreang kalian bisa nampil itu yang di sini ada Tugu ya ini Tugu apa Tugu Kujang Tugu Kujang bukan di Sumedang ada di Sumedang juga ada Tugu Kujang eh di Sumedang itu kan yang ada yang besar ada jembatan Masjid Baru yang ada di tengah-tengah Danau nanti suatu saat kita kesana ya kita akan mengeksplore gimana sih tempatnya seperti apa mesinnya jadi bisa tahu gitu teman-teman di seluruh losok Lusantara khususnya yang penasaran Masjid Baru oke segitu aja liputan ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa dengan konten lainnya see you bye-bye selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengan saya menceritakan tentang bangunan Belanda di dan Jakarta ya inilah bangunan tentang bangunan Belanda waktu dulu nah inilah tentang sejarah kita bangunan Belanda dulu berebutkan waktu dulu waktu penjajahan di era 80-an sampai abad masehi waktu dulu waktu 1800 waktu dulu sebelum merdeka merayakan itu hari ke 80-an nyala gak? nyala udah itu lalu diperbutkan lah sama bungkarta lalu diperbutkan lagi sama incunya bungkarno inilah bangunan dulu diperbutkan sama bangunan itu sejarah sampai sekarang diperbutkan sama suka waktu dulu main kesini sama anak-anak main ke daerah cicadas teman-teman aku sama itu banyak sih teman-teman aku satu persatu yang disebutkan gak ya ada Yandra ada Agus Jabrik ada si Rizky dan ada itu Kidam benar dan ada ah banyak ada si Aris nah teman aku teh banyak ada si Sony ada itu dan ada siapa sih mah banyak gak keingung gitu banyak teman aku teh ada ratusan juta itulah di kalau dihukumkan mah aku teh banyak dari teman-teman aku dari dulu sampai sekarang banyak teman-teman aku teh yang waktu dulu juga gak kehitung teman-teman aku ada yang dimana gitu lah banyak ya itulah suratku rahmi lah dari teman ke teman lah itu bangunan dari bangunan dari ya dulunya bekas bioskop sekarang jadi toko ya dulu sebelum pusat dari toko dulu pengainan udah dari bangunan itu lalu dipakai lah tukang bengkel lah tukang ngelas udah itu dipakai lagi sama belakangnya ada pasar ada pasar ada ini subuh-subuh suka macet di sini di pasar cicada sini banyak dulunya ada ini ada bemo di sini waktu dulu sebelum dulu ada bemo waktu 94 lah gak salah waktu dulu sebelum ada binatang putra itu waktu dulu ada bemo waktu dulu saya naik bemo ke alun alun naik bemo waktu bemo harganya murah 500 perak naik bemo teh ke kesibuk mana-mana ada bemo ya harganya 500 perak gak main gak cukup gak dicukup mobil maklum lah itu orang kecil itu lah pendapatan yang tukang bemo ya pas-pasan mencari naskah buat anak istrinya yang di soreang kenal kenal anak kalau dulu inginnya saya ingin jadi pilot kan gak kesampaian gitu kan jadilah saya jadi itu membawa gas yang 2 kilo lah cita-cita nya saya ingin jadi pilot kan saya gak kesampaian jadi saya jadi bawa gas yang 23 kilo aja itu gak apa-apa lah yang itu juga saya halal gak apa-apa inilah bangunan Belanda waktu dulu diceritakan waktu jaman dulu jaman jaman gunung melekus jadi pernah ke daerah ini waktu dulu ya pernah ke dulu jalannya masih rusak jalannya belum di aspal sekarang jalannya udah di aspal udah bagus gak rusak lagi gak ada lubang-lubang dulu masih rusak bangunannya sekarang udah dibaikin sama sama PJKA udah dibausin dibausin bangunannya masih rusak sekarang udah bagus lagi seperti dulu ya sekarang udah bagus udah dipake sama PJKA sekarang mah itu sekarang mah jadi ini jadi gudang sekarang ini teh jadi gudang sekarang sampai jadikan gudang ini oh sekarang jadi jadi gudang ini teh jadi gudang gudang ini ya pjka ya ya lah di daerah kasut ya jadikan gudang ini ada ini bangunannya udah tua dulu mah bekas ketau ada apa gak tau juga dulu mah bangunannya masih rusak sekarang udah bagus lah sekarang mah bangunannya udah bagus gak seperti dulu gitu sekarang mah udah rapih bangunannya gak seperti dulu gitu sekarang mah udah bagus bangunannya seperti dulu lah sekarang mah jalannya udah bagus gak seperti dulu jalannya rusak banyak ini bolong-bolong gitu dulu ya dah harus ya ceritanya sampai ya sampai ini dulu ya sekarang menuju kemana ya sekarang menuju jalan sepat ya itu dulu dari dari saya ini ceritakan tentang jalan yuk inilah bangunan Belanda waktu dulu jaman Belanda waktu era 80-an inilah bangunan Belanda ha apa ngan si doli ini dekat bangunan si doli itu bangunan Belandanya apa tuh beli dulu dipakai papering ya sekarang kan pakai enggak tahu saya enggak tahu saya juga enggak berakhir lah terus orang apa enggak itu ada apa aja di bangunan itu itu bangunannya udah tertutup sama pohon ya disitu kan bekas rumah Belanda juga yang sekarang tuh terpengkalai ini sekarang kita berada di daerah jalan Laswi ini rame banget temen ini malam tahun baru ya kebetulan ya di langit ini mungkin liputan bangunan Belandanya cukup saja nanti kita akan meliput lagi nanti lain kesempatan bangunan-bangunan bersejarah yang lainnya yang berada di kota Bandung masih banyak sekali ada ya ada jangan lupa untuk like komen subscribe sampai jumpa selamat tahun baru 2024 sampai jumpa guys tahun 2024 semoga menjadi tahun yang lebih bagus lagi lebih baik lagi di tahun 2023 sampai jumpa kapu kapulitin banyak sekali kereta-kereta jadul kereta kuning geron beteng ini kereta-kereta raja-raja kesultanan Jogja coba kita akan masuk ke area sini ya Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Kraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana Kraton Ngayong Yogyakarta Hadiningrad kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamangku Buwono ke-1 pada tahun 1758 sampai 1765 Awalnya Taman Taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung kolam pemandian jembatan gantung kanal air maupun danun membuatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air Adalah Dominic William Beretti seorang Indo lahir dari rahim perempuan Jawa bernama Marisalem dan laki-laki Italia bernama Dominic August Leonardus Beretti pada tanggal 20 November 1893 di Yogyakarta Pada bulan Oktober 1932 sampai Maret 1933 ia membangun Villa Isola di Bandung yang pada masa tersebut merupakan puncak modernitas bangunan tersebut dirancang oleh Profesor Charles Prosper Wolf Schumacher dan dana pembangunannya yang sebesar 500.000 golden setara 250 miliar Misteri Mania kali ini saya akan mengajak ke Gunung Kunci yang berlokasi di Sumedang Jawa Barat Gunung Gunung adalah salah satu tempat wisata yang berlokasi di Jalan Pangeran Sugih Sumedang Jawa Barat Dulu Gunung ini adalah tempat yang sejarahnya kental dengan muatan peninggalan penjajahan Belanda di Jalan di Jalan ke salah satu daerah yang ada di Bandung masuk ke Bukaten bangunan apa ya coba kesana yuk saya bangunan terbengkalai di pemirsa ternyata ada bangunan terbengkalai kayak ini bangunan bekas rumah jaman Belanda ya ini kayaknya bekas tempat apa ya jadikan dulunya ini kan tepat pekerjanya Radio Malabar nah ini menurut kamu ini bekas apanya nah ini ini apa Tapi di sini kayaknya pernah ada yang camping ya? Ini saya buka-buka camping kayaknya. Jadi ada, lihat sendiri si naik ya. Di sini sedikit sangat. Itu sumber yang air yang buat masyarakat yang di bawah. Betul. Ini bisa dibilang bangunan jaman Belanda pastinya. Betul. Belanda yang jelas dengan bentuk yang pakenya batu yang jelas sangat. Kenapa pake batu ya? Tahu sendirilah daerahnya kan daerah pegunungan. Gak mungkin nyari batu patah ataupun apa. Pasti memakai yang ada di alam sekitar gitu. Betul. Kayak gitu. Ya, it's a busy. Kita tahu berapa ini? Mungkin pas jaman Bandung Lautan Api yang meletaknya dulu waktu di bawah itu. Sama pemerintah Indonesia. Yang jelas waktu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Yang jelas pasti kena efeknya juga. Karena kan ini kan salah satu tempat orang-orang Belanda. Khususnya yang buat yang kerja di pemansar radio. Yang namanya info ataupun berita-berita itu sangat dibutuhkan banget gitu. Di sini gitu. Mungkin kita akan langsung ke lokasi pusat yang ada radio Malabar. Ya, biar cepat aja apalagi sekarang Bandung. Soalnya waktu ini. Sekaranya kebetulan. Sejuk. Sejuk dan. Berangin. Kelap ya? Ya, ya, ya. Ya, ya. Tentu. Ini jaman dulunya berbentuk rumah gede kayaknya ya. Ya, pastinya bangunan. Bangunan ini megah dan taulah bangunan. Bungan-bangunan ini seperti gimana ya. Ya. Sebayang masih gede banget rumahnya. Sayang banget ya. Diancurin. Nah, ini lantainya. Sudahnya tuh. Farmer. Ini kan lantainya. Ini lantai. Ini pintu masuk. Nah, itu pintu kesana. Ini jelas ini lantai. Ini lantai. Ya, ini. Ini bukan ini. Nah, ini gak tau. Tangga. Ini tangga tuh. Ini tangga. Si. Ini ada apa? Ini apa sih? Kolam? Ini kayaknya cumur. Oh, kayaknya mah ini dia banget. Kayak apa? Ya, kayak banker. Sejenis banker. Terusnya mah. Harus hati-hati loh. Kalau gelap, itu orang gak tau. Bener gak sih? Wah, si. Oraya. Enggak. Itu kalau orang gak gelap, misalkan masuk ke situ. Gimana coba? Ini sejarahnya nih teman-teman radio Malabar. Ini ada penampakan gedung Malabarnya seperti ini. Ini juga nih. Nih. Sayang banget ya. Ini orang-orang yang berjasa yang mendirikan gedung Malabar sekitar tahun 1927 oleh dokter Cornelius Johannes de Groot. Kebayangnya jaman dulu seperti ini. Ini ada batunya. Ini ada. Ya, pokoknya beda banget lah. Udah maksudnya masih terpelihara ya. Coba lihat tuh. Sudah enggak? Teman-teman, kita sudah berada di dalam. Yang ada bekas serun Tuhan radio Malabar. Bisa kelihatannya. Coba di-zoom semuanya. Di-zoom dari ujung situ ke jeng sana. Pada proses pendiriannya, radio ini pertama kali dipimpin oleh seorang teknisi dari Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot. Ia membuka jasa komunikasi publik bagi warga Belanda di Indonesia yang kemudian membuat ungkapan Halo Bandung menjadi terkenal ketika itu. Apa yang telah dicapai oleh radio Malabar pada waktu itu merupakan sebuah prestasi tersendiri yang patut dicatat oleh sejarah perkembangan radio dunia. Dengan semua kemampuan yang ada pada radio Malabar saat itu, komunikasi ke Belanda berhasil dilakukan. Tidak ada yang mencatat bahwa sebenarnya itu adalah komunikasi nirkabel pertama tahun 1917 di dunia yang dapat menjangkau jarak antarbenua dari Indonesia ke Belanda yang jaraknya lebih dari 12.000 km. Di antara puing-puing bangunan itu, ada beberapa nama yang dahulunya bertugas menjalankan pemacar tersebut. Kata Halo Bandung yang dijadikan lirik lagu oleh Ismail Marzuki juga berawal dari stasiun Radio Malabar ini. Kawasan Radio Malabar ini ditemukan seorang penduduk Utai Mukhtar setelah bertahun-tahun tidak ada yang mengetahuinya. Saat ditemukan bangunan stasiun Radio itu tinggal puing-puing, diperkirakan akibat serangan yang dilakukan Jepang untuk merebut kekuasaan Belanda. Konon menurut catatan sejarah, gedung pemancar ini bentuknya sangat cantik di masa itu. Sayangnya saat ini hanya tersisa beberapa potong tembok saja, karena struktur bangunan yang terbuat dari separuh kayu dan separuh tembok. Selain sepotong sisa bangunan tadi, ada juga sisa struktur dinding kolam yang saat ini dikenal dengan nama kolam cinta, karena memang bentuknya mirip hati. Selain sepotong sisa bangunan tadi, ada juga sisa struktur dinding kolam cinta, karena memang bentuknya mirip hati. Terima kasih. Ceritakan kondisinya gimana? Dari kondisi ini pasti jangan dulu bangunnya bisa langkat Karena ini ukuran 1, 2, 3 Betul Ada berada 1, 2, 3, 4, 5 Beri jalan-jalan Ini pilihan semua besar lagi Diterima lagi di belakang kondisi Nah, ya Diterima bahaya itu Tentang pembina Tentang pembina Sebuah gedung radio Sebuah radio malah Yang sangat fungsi banget Yang namanya Apalagi zaman dulu Yang masih Belum modern ya Masih banyak pakai radio Tapi malah belum ada Masih pakai radio Nah itu masih ada vandalisme ya teman-teman ternyata Corat-coret ya Salah satu yang gak boleh dicotret Coba Coba Rizky kesana Nah ini mesin-mesinnya di dalem mungkin ya Ya pasti Mesin pemancar Mesin petik Sayang banget Sayang banget Ini batu bongkahnya juga Gede banget Astallamu'alaikum Astallamu'alaikum Kalau kesana juga masih ada Ternyata tuh Tuh Bekas reruntuhannya Coba lihat sini Kalau dari belakang tuh Seperti ini teman-teman Kalau sebelum Diancurin ya Bener gak Nuh sampai sana sebetulnya Tuh Itu yang ada batu bongkahan itu tuh Itu bekas Bekas juga tuh Rizky coba lihat tuh Kebayangnya ini dulu lantai gitu ya Ada lantai Ada tangga Ada tempat kursi Ada meja Ada Apalagi sih Ada mesin-mesin gitu ya Ini menara Menara pemancar Iya Nah itu juga Sayang banget ya Ini katanya konon itu Si Palam sirta itu Menuju ke arah Ke pemancar Belandanya langsung Ke negara Belandanya langsung Yang rada Palam sirta Menuju ke pemancar Belandanya Bukan Masihnya Ke negara Belandanya langsung Maksudnya kalau Apa sih Nyelem eman Disitu ntar tembusnya ke Belanda gitu maksudnya Enggak jadi Petunjuk arahnya Coba kamu lihat di Google Map Di Google Map itu Pasti kelihatan Arah Mata anginnya itu Ke Belanda langsung Ini adalah Gunung Malabar ya Jadi nih Yang kita lihat dari kejauhan ini Malabar dulu disini Ada pemancarnya dua Nah bekas radio ini Ada pemancarnya Melingkar dari sini Kebayangnya Terus sekarang udah gak ada gitu Kebayang Jadi jaman dulu itu Orang-orang jaman dulu itu Udah secanggih Kayak sekarang ya Kebayang gak sih Sok ini coba Bahan-bahannya Bangunan itu kokoh banget Cuma ini sayang banget Udah diancurin Coba kalau gak diancurin Mungkin ini udah Jadi Apa ya Udah banyak yang Dateng Bener gak Ini menurut kamu Bekas apa ini Hah Bangunan itu Bangunan apa Apakah buat Tempat duduk Apa buat Kamar tidur Gak tahu tuh Gungsinya buat apa Teman mungkin Sekarang udah mulai maghrib Kita akan Teruskan ke Rumah-rumah yang terbengkalai Di sebelah sana Jangan lupa Sampai ketemu nanti Di bawah ya Yuk Tari kata Terima kasih telah menonton 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 Tentang Waktu dulu Terima kasih telah menonton Di perebutkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Tentang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ya itulah suratu rahmi lah dari teman ke teman lah itu bangunan dari bangunan dari ya dulunya bekas bioskop sekarang jadi toko ya dulu sebelum pusat dari toko dulu mainan udah dari bangunan itu lalu dipakailah tukang bengkel tukang kelas udah itu dipakai lagi sama belakangnya ada Pasar tuh ada Pasar ada ini Oh subuh-subuh buh suka macet di sini teh di Pasar Cicada sini banyak bulunya ada ini ada bemo di sini teh waktu dulu sebelum dulu mah ada bemo waktu 94 lah nggak salah mah waktu dulu sebelum ada binatang kutbah itu waktu dulu teh ada bemo waktu dulu saya naik bemo ke halun-halun naik bemo waktu bemo harganya murah 500 perak naik bemo teh ke kesibuk mana-mana ada bemo ya harganya 500 perak ngamai nggak cukup nggak di cukup-cukup mobil maklum lah itu orang kecil itulah pendapatan yang tukang bemo ya pas-pasan nah mencari naskah buat anak istrinya yang di nanti sore angk ah 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 dulu inginnya saya ingin jadi pilot kan nggak kesampaian gitu kan jadilah saya itu mau bawa gas yang dua kilo lah cita-cita nya mah saya ingin jadi pilot kan saya nggak kesampaian gitu jadi mah saya jadi bawa gas yang dua tiga kilo aja gitu nggak apa-apa lah yang gitu juga saya halal nggak apa-apa inilah bangunan bulanda waktu dulu diceritakan waktu zaman dulu zaman zaman gunung melekus jadi pernah ke daerah sini? waktu dulu ya pernah ke dulu jalannya masih rusak jalannya belum di asfal sekarang jalannya udah di asfal udah bagus nggak rusak lagi nggak ada lubang-lubang waktu itu lihat bangunan bulanannya kayak gimana? dulu ya dulu masih rusak bangunannya sekarang udah dibaikin sama sama PJKA udah dibagusin nah sekarang mah dulu mah dulu mah bangunannya masih rusak sekarang mah udah bagus lagi seperti dulu ya sekarang mah udah bagus udah dipakai sama PJKA nah sekarang mah sekarang mah jadi ini jadi gudang sekarang ini teh jadi gudang sekarang sampai jadikan gudang ini jadi gudang jadi gudang gudang mau ya PJKA setiap lah ini ada ini bangunannya udah tua rumah nah bekas terus gak tau ada apa gak tau juga dulu mah bangunannya masih rusak karena mah sekarang udah bagus lah sekarang mah bangunannya udah bagus nggak seperti dulu gitu sekarang mah udah rapih bangunannya nggak seperti dulu gitu nah sekarang mah udah bagus bangunannya seperti dulu lah sekarang mah jalannya udah bagus nggak seperti dulu jalannya rusak banyak ini polong-polong ya gitu dulu ya udah ya ya ceritanya sampai ya sampai sini dulu ya sekarang menuju kemana ya sekarang menuju jalan sepanjang ya itu dulu dari saya ini ceritakan tentang jalan yuk inilah bangunan Belanda waktu dulu jaman Belanda waktu era 80-an inilah bangunan Belanda dunia Tipah ini dapetin sudah seri Itu bangunan Belandanya apa, Tulfli? Tulfli di pabrik, ya. Nah, terus orang apa? Ya, itu ada apa aja di bangunan itu? Itu bangunannya udah tertutup sama pohon, ya. Di situ kan bekas rumah Belanda juga yang sekarang itu terpengkalai. Ini sekarang kita berada di daerah Jalan Laswi. Ini rame banget, teman-teman. Ini malam tahun baru, ya. Kebetulan, ya. Itu di langit. Nah. Mungkin liputan bangunan Belandanya cukup saja. Nanti kita akan meliput lagi nanti lain kesempatan bangunan-bangunan bersejarah yang lainnya yang berada di kota Bandung. Masih banyak sekali. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2024. Sampai jumpa, guys. Tahun 2024. Semoga menjadi tahun yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi di tahun 2023. Sampai jumpa. 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 iaibus pokokomani ceron beteng ini kereta-kereta raja-raja Kesultanan Jogja toh coba kita akan masuk ke area sininya ya Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Kraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana Kraton Ngayong, Jakarta, Hadiningrat Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamangku Buwono I pada tahun 1758-1765 Awalnya, taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danung buatan Beserta pulau buatan dan lorong bawah air Adalah Dominic Willem Beretti Seorang Indo lahir dari rahim perempuan Jawa bernama Mari Salem dan laki-laki Italia bernama Dominic Auguste Leonardus Beretti pada tanggal 20 November 1890 di Yogyakarta Pada bulan Oktober 1932 sampai Maret 1933 ia membangun Villa Isola di Bandung yang pada masa tersebut merupakan puncak modernitas Bangunan tersebut dirancang oleh Prof. Charles Prosper Wolf Schumacher dan dana pembangunannya yang sebesar 500 ribu golden setara 250 miliar Misteri Mania Kali ini saya akan mengajak ke Gunung Kunci yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat Gunung Kunci adalah salah satu tempat wisata yang berlokasi di Jalan Pangeran Sugih, Sumedang, Jawa Barat Dulu gunung ini adalah tempat yang sejarahnya kental dengan muatan peninggalan penjajahan Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!